selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim yang sangat saya hormati juga kita hormati bersama mantan Bapak Profesor Dr. Quresh Shihab mantan Habib Ali bin Ibrahim Habib Hussein bin Ibrahim beberapa pengurus PSG maupun Betul Quran semua ada Ustadz Arifin Ustadz Ali semua yang saya hormati para hadirin yang saya hormati juga semua demonstran ini yang saya hormati saya ini kata orang banyak punya fan banyak sebetulnya ini kurban orang banyak karena ngaji Quran itu sulit mereka gak mau ngaji pasrah sama Pak Guresh pasrah sama Gus Bak terima mateng jadi ini kena kalanya muhibbin dulu korban seperti ini juga Rasulullah SAW itu kalau sohabat ingin masuk surga itu ya gak suka Pak ngamal yang berat-berat juga gak suka minta saja ke Rasulullah ya Rasulullah saya minta satu hal apa astallu kamuro faqotaka viljan nasa minta supaya jadi teman engkau di apa surga tapi yang jelas Nabi tidak jawab secara gratisan Nabi ngentikan fa'inni ala nafsika fikas roti sujud kamu membantu saya kamu harus memperbanyak apa sujud jadi kalau ada kiai dimintai saya ingin di surga sama engkau kiai itu gak boleh gratisan harus fa'inni ala nafsika fikas roti sujud tapi saya ini punya ajaran yang sebetulnya agak sesat tapi masuk akal ini saya mohon karena saya memang punya bapak yang senang buyon punya mbak mun kiai saya juga senang buyon karena beliau katanya gini nak kiai raguon kok dianggap bahagia saki panitia dikira kurang sangu sehingga ajarannya beliau-beliau memang sementeng orang islamis pokoknya buyon kita bahagia dengan islamnya bahagia dengan Tuhannya bahagia dengan Nabi Nabi-Nya kul bifadlillah wa birohmati wa bi talika wa liafroh bahagia paling gampang presinya kayak buyon ini dikira di alpat tidak repot dikira di duit tidak repot saya tidak murah itu beberapa sohabat itu saking cintanya Nabi itu cara berpikir kayak teman saya teman saya itu sering nasihatin saya Gus aduh soleh teman-teman kok nak ning suargo mari bareng bahmun sungkan katanya jadi kalau terlalu soleh kan surganya sama guru-guru kita kan tidak enak kalian kalau di surga kan tidak kebayang mesti polanya kayak apa lama punya istri tidak cantik disana apa cantik itu kalau jejer guru kan sungkan jadi makanya kata teman saya soleh pas-pasan Gus Ben suarganya tidak sama bahmun katanya sungkan katanya nah ternyata pikiran itu juga ada di sohabat ya Rasulullah saya puas-puaskan melihat engkau di surga kenapa saya tidak mesti masuk surga kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan jadi para sohabat ya sadar kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan tapi pelajaran yang kita bisa terima adalah bahwa semuanya itu harus ada amal kita sehingga Nabi ngintikan fa'a'inni ala nafsika bikas rotis sujud maka tolonglah maka tolonglah saya untuk mengabulkan permintaan kamu dengan memperbanyak apa sujud